Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya seluruh siswa bintang Nusantara baik yang berada di Hongkong maupun yang berada di Brunei Darussalam Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada Anda berkenaan dengan penggunaan polinomial Jadi banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan kemampuan menghitung dan menggunakan polinomial Lalu di mana diterapkannya ya? Bentuk penerapan polinomial sederhana banyak digunakan untuk menghitung jarak atau kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu Misalkan Anda menjatuhkan benda dari lantai 3 gedung tempat Anda berada di Hongkong Misalkan Anda menjatuhkan apel Nah berapakah kecepatan jatuhnya? Kemudian menghitung jumlah barang Kemudian ada juga yang namanya fungsi biaya untuk menafsirkan dan memprediksi kecenderungan harga pasar Anda pergi ke pasar Misalkan Anda disuruh membeli buah di pasar Di situ ada harga Misalkan satu buah harganya 5 dolar Kalau misalkan Anda membeli 10 berarti 5 x 10 50 dolar Nah kemudian selain itu juga suku bunga di bank Misalkan Anda menabung di Bank of China Anda menabung 1000 dolar Bulan depan Anda mendapatkan 1010 dolar Nah yang 10 dolar itu misalkan adalah bunganya Kemudian pengelolaan harga dan biaya kirim berbagai barang yang dipesan pembeli Dari Indonesia Anda mengirim barang nih Ke Hongkong Nah pada saat Anda mengirim barang Otomatis ada biaya yang muncul dari situ Nah itu biaya pengiriman Atau juga misalkan ada cuaca Kalau sekarang di Hongkong Suhunya misalkan 9 derajat Kemudian apakah hari ini cuacanya cerah atau hujan Kemudian polinomial juga bisa dipraktekan Untuk mendesain bentuk struktur bangunan Kemudian kalau di jalan itu ada belokan Ada lengkungan Dan bentuk lintasan gerak roller coaster Kalau Anda pergi ke Ocean Park Di situ ada roller coaster Nah itu bentuk lintasan gerakannya seperti apa sih? Nah itu penerapannya Nah di dalam mempelajari polinomial Itu banyak kalimat yang perlu Anda pahami Terkait dengan polinomial tersebut Di sini saya akan mengajarkan kepada Anda Beberapa hal terkait dengan polinomial Baik Jadi ada yang namanya pernyataan Ada yang namanya bentuk matematik Ada yang menyatakan pernyataan Ada yang namanya bentuk matematik Sebenarnya sederhana Polinomial itu adalah menyederhanakan sebuah pernyataan Dalam bentuk matematik Gini Kalau Anda membuat bentuk dan matematik Itu sebenarnya menyingkat saja Ya contohnya misalkan X jumlah mahasiswa yang datang ke kelas hari ini Nah itu kan panjang Jumlah mahasiswa yang datang ke kelas hari ini Ada lima kata Nah untuk menyederhanakannya Sudah kita jadikan X Jadi pada saat kita menuliskan X Otomatis kita tahu bahwa ada berapa jumlah mahasiswa yang datang ke kelas hari ini Nah sebagai contoh polinomial Saya akan memberikan bentuk daripada contoh polinomial Di sini ya Nah baik Anda lihat di sini Oke Kita lihat Mudah-mudahan ini tidak menutupi ya Tidak menutupi Layarnya Oke Bentar Baik Nah ini contohnya Ya Contohnya dari polinomial tadi Misalkan 4 kurangnya dari sebuah bilangan Nah Di sini dinostasikan menjadi D-4 Jadi D itu apa D itu adalah Sebuah bilangan Jadi daripada Anda menuliskan sebuah bilangan kan panjang tuh Ya Anda misalkan saja sebuah bilangan itu adalah D Tetapi kurangnya sebesar 4 Berarti D dikurangi 4 Gitu ya Kemudian yang kedua Anda lihat Yang kedua 8 lebihnya dari sebuah bilangan 8 Lebihnya dari sebuah bilangan Anda bisa menuliskan 8 plus M M itu apa M itu adalah sebuah bilangan Ya Jadi lebihnya 8 Berarti kan M plus 8 Atau 8 plus M Sama saja Yang ketiga Jumlah 7 kali sebuah bilangan Dengan 11 Sebuah bilangannya Di soal nomor 3 ini Dituliskan sebagai X Ya Nah kalau misalkan 7 kali sebuah bilangan Berarti 7 dikali X Ya Jumlah 7 kali sebuah bilangan Di sini ada kata-kata Dengan Nah kata-kata dengan ini Kita bisa ganti menjadi plus Ya Misalkan karsinah dengan afiah Berarti kan karsinah plus afiah Gitu kan Nah Jadi mengubah kata-kata Menjadi notasi matematik Ya Dengan 11 Berarti 7X plus 11 Pak boleh nggak Saya menggunakan huruf-huruf lain Silahkan Yang penting Anda jelaskan Apa maksud huruf itu Ngerti ya Kemudian yang keempat 3 kali sebuah bilangan Berkurang 9 Oh berarti Ada 3 kali Ya Berarti 3 Di sini dituliskan 3 Kemudian sebuah bilangan Sebuah bilangannya Anda tuliskan Misalkan X Berarti kan 3X Di sini ada kata berkurang Nah kalau berkurang Dinotasikan minus Dalam notasi matematik Berkurang 9 Berarti 3X Min 9 Gitu ya Kemudian Kita lanjutkan Ke yang berikutnya Nah Yang berikutnya Kita lihat Ya Kita lihat Selisih Antara 21 Ya Selisih Antara 21 Dengan 3 kali Sebuah bilangan Ya Bisa nggak Selisih Antara 21 Dengan 3 kali Sebuah bilangan Berarti selisih Ya selisih itu Bahasa matematikanya Notasi Dikurangi Selisih Antara 21 Dengan 3 kali Sebuah bilangan Betul apa salah ini Salah Kenapa Karena disini plus Mestinya kalau selisih Itu dikurangi Minus Ya 21 nya Anda tulis 21 Dikurangi 3 kali sebuah bilangan Sebuah bilangannya X Oke Nah Nah itu contohnya Kemudian Kita lanjutkan ke berikutnya Poin 6 Nah di poin 6 Ada tulisan Kuadrat sebuah bilangan Nah kuadrat sebuah bilangan Berarti kuadrat itu Sama dengan pangkat 2 Ya Bertambah 5 Sama dengan 1 Nah bagaimana cara menuliskannya Kita lihat Kuadrat sebuah bilangan Berarti sebuah bilangannya Anda notasikan sebagai X Ya Kuadratnya Pangkat 2 Apa arti X pangkat 2 Arti X pangkat 2 adalah X dikali X Kenapa ada 2 kali Kalau misalkan 3 kali X dikali X dikali X Berarti X pangkat 3 Nah Kemudian disini ada kata-kata Bertambah Oh Berarti kan bertambah Plus Bertambah berapa 5 Oke 5 Kemudian sama dengan 1 Berarti sama dengan 1 Nah Begini cara menuliskannya Oke Mudah ya Kemudian kita lanjutkan Yang berikutnya Nomor 7 Disini ada kata-kata 15 15 dikurang dengan setengah nilai Sebuah bilangan Berarti 15 Dikurang Nah Karena setengah Setengah itu kan 1 per 2 Sebuah bilangannya kita notasikan saja Misalkan X Berarti setengah dikali X Itu sama dengan X per 2 Berarti 15 dikurangi X per 2 Cara menuliskannya Ya Berikutnya Nomor 8 Wah ini banyak sekali nih Nomor 8 Kita contohkan ya Kita lanjutkan soal berikutnya Oke Nomor 8 Sekarang kita masuk ke suhu Temperatur pada skala Celsius C Sama dengan skala Kelvin K Dikurangi 273 Ini Nah Bagaimana cara menuliskannya Mudah C Ya Temperatur skala Celsius C Daripada kita menuliskan Temperatur skala Celsius Kepanjangan Kita tulis saja C Gitu ya Kemudian tadi kata-katanya Sama dengan Oh Sama dengan Kemudian K Nah ini Temperatur skala Kelvin K Kemudian tadi ada kata-katanya Dikurangi Berarti kan dikurangi 273 Berarti hasilnya adalah C Sama dengan K Dikurangi 273 Mudah ya Kemudian nomor 9 Disitu dikatakan Jumlah 3 bilangan genap Berturutan Adalah 100 Berarti kan 3 bilangan genap Ya Jumlah 3 bilangan genap Berturutan Adalah 100 Ya Bilangan genapnya kita misalkan saja dengan X Ya X X X Ya Cuma disini ada penambahan Ada 2 dan 4 Supaya genap menjadi Se-100 Ya Pokoknya X itu Pasti bilangan genap Bukan ganjil Bilangan genap itu Contohnya seperti apa 2 4 6 8 10 Nah itu bilangan genap Ya Coba saja kalau misalkan Anda tambahkan 3 bilangan genap X X X Nah Kemudian berturutan Maka otomatis Dia kalau ditotalkan Akan menjadi 100 Berikutnya Ada kata-kata 68 68 Dikurangi 3 kali Sebuah bilangan Sama dengan 2 kali bilangan tersebut Ditambah 12 Ya Berarti kan 68 Dikurangi 3 kali sebuah bilangan Berarti 3 Sebuah bilangan Kita notasikan sebagai X Itu sama dengan 2 kali bilangan tersebut Nah 2 kali bilangan Bilangannya X Ditambahkan dengan 12 Nah mudah ya Sehingga Anda menuliskannya seperti itu Jadi sebenarnya Polinomial itu adalah Menyederhanakan Sebuah pernyataan Yang tadinya Berupa deskripsi Kata-kata Kita rubah menjadi notasi matematik Ya Mudah Kemudian Berikutnya Selisih Usia Sepasang suami Istri Adalah 4 Nah disini ada 2 variable Suami Dan istri Misalkan suami Kita kategorikan X Istri Kita kategorikan Y Berarti kalau selisih Bahasa matematikanya Negatif Ya Berarti selisih Usia 2 suami Selisih usia antara istri Suami Dikurangi usia istri Itu sama dengan 4 Ya Terakhir Hasil bagi 2 bilangan Adalah 3 Berarti kan ada 2 bilangan Bilangan 1 Dan bilangan kedua Bilangan 1 Kita kategorikan Misalkan dengan notasi X Bilangan 2 Kita kategorikan Misalkan dengan notasi Y Berarti X dibagi Y Itu sama dengan 3 Nah Inilah contoh dari Polinomial Mudah-mudahan Anda mudah mengerti Kita lanjutkan Baik Kita lanjutkan Nah Disini ada contoh Disini ada ekspresi matematik 4X Pangkat 3 Ditambah 7AX Dikurangi 6Y Pangkat 2 Ditambah 9 Ya Nah Disini Ada yang disebut dengan Suku Suku Ada berapa Di dalam Formulasi ini Suku Ternyata ada 4 Yaitu Ada 4 Ya Suku pertama Oke Suku kedua Oke Suku ketiga Dan Suku keempat Nah itu Kalau misalkan ditanya Suku Ya Suku pertama itu apa? 4X Pangkat 3 Suku kedua 7AX Suku ketiga Minus 6Y Pangkat 2 Suku keempat 9 Berarti Nah kalau misalkan ditanya Ada berapa Variable Disini Ya Kalau misalkan ditanya Untuk formulasi ini Ada Tiga Variable Ya Tiga variable itu Representasi Dari kata-kata Yang tadi kita singkat Misalkan Bunga bang Kita Notasikan sebagai X Ya Nah Kok ada 3 apa? Ya Coba perhatikan Ada X Ya Kemudian ada A Kemudian ada Y Berarti ada 3 Variable Ya Yaitu X A Dan Y Variable ini Di dalam sini Dinotasikan sebagai Huruf Ya Kemudian Ada berapa Konstanta Konstanta itu Adalah Suku Yang tidak ada Variable-nya Nah Kalau disini kan ada X nih Ada variable Disini juga ada AX Bahkan ada 2 variable Disini ada Y Nah yang disebut dengan Konstanta Adalah 9 Berarti kalau misalkan ditanya Berapa konstantanya Dari persamaan matematik ini Ada 1 Yaitu 9 Nah Kemudian terakhir Ada yang disebut dengan Koefisien Apa itu Pak Koefisien Koefisien Biasanya adalah Angka yang berada Di depan variable Ya Nah Disini ada Di depan X itu ada Angka 4 Berarti koefisiennya 4 Di depan AX Itu ada Angka 7 Berarti koefisiennya 7 Di depan Y Itu ada Angka 6 Berarti koefisiennya 6 Kalau misalkan ditanya Formulasi ini Ada berapa Koefisiennya Ada 3 Yang pertama itu Adalah 4 Yang kedua Adalah 7 Dan yang ketiga Adalah 6 Oke Berarti 4X Pangkat 3 Ditambah 7AX Dikurangi 6Y Ditambah 9 Kalau misalkan Saya Memberikan soal Misalkan Formulasi Seperti ini Nah Sebutkan Ada berapa Suku Disini Ada 4 Ya 1 2 3 4 Kemudian Ada berapa Variable Disini Ada 3 Yaitu Variable X Variable A Dan Variable Y Kemudian Ada berapa Koefisien Disini Angka Yang berada Di depan Variable Ada 3 Yaitu 4 7 Dan 6 Ya Kemudian Ada berapa Konstanta Disini Konstanta Itu adalah Angka Yang tidak ada Variable Yaitu Hanya 1 Yaitu 9 Nah Itu Cara Mendestripsikan Polinomial Dari Notasi Matematik Berikutnya Kita Akan Masuk Kedalam Fungsi Polinomial Kalau Misalkan Ditanya Anda Apa Itu Fungsi Polinomial Fungsi Polinomial Itu Adalah Aturan Yang Memadankan Tiap Objek Atau Variable X Dari Himpunan Pertama Dengan Nilai Unik Y Sama Dengan FX Contoh Dari Fungsi Polinomial Itu Akan Saya Berikan Di Sini Contohnya Itu Adalah Y Sama Dengan FX Sama Dengan 4X Pangkat 3 Ditambah 7X Dikurangi 6X Pangkat 2 Oke Nilai Y Itu Sama Dengan Fungsi X Jadi F Disini Asal Katanya Adalah Fungsi Jadi Kalau Misalkan Y Itu Apa Y Itu Sama Dengan FX Anda Boleh Menuliskannya Y Boleh Menuliskannya FX Nah Fungsinya Apa Rumusnya Disini Ada 4X Pangkat 3 Ditambah 7X Dikurangi 6X Pangkat 2 Coba Kita Latih Ada Berapa Suku Disini Ada 3 Suku 1 2 3 Oke Ada 3 Suku Kemudian Ada Berapa Variable Disini Cuma Ada Satu Yaitu Variable X Saja Ya Enggak Kemudian Ada Berapa Konstanta Tidak Ada Konstanta Karena Semuanya Berada Di depan Variable Ini Data Data tersebut Berkenaan Dengan Fungsi Polinomial Kemudian Ada Berapa Koefisien Disini Nah Disini Ada 3 Koefisien Yaitu 4 7 Dan 6 Oke Nah Dari Sini Anda Bisa Membacanya Ya Sehingga Fx Itu Dibaca F Dari X Atau F Pada X Jadi Fx Itu Dibaca F Dari X Menunjukkan Nilai Yang Diberikan Oleh F Kepada X Contohnya Gini Kalau Misalkan Diketahui X Sama Dengan 2 Berapakah Fx Nah Otomatis X Nya 2 Berarti Anda Mengganti X X-nya Ini Menjadi Angka 2 Ini X-nya Diganti Semua 2 Berarti F Kurung Buka X Kan X-nya 2 Berarti F 2 Kemudian 4x Pangkat 3 Berarti 4x 2 Pangkat 3 Ditambah 7x Berarti 7x 2 Dikurangi 6x Pangkat 2 Berarti 6x 2 Pangkat 2 Mudah 6x 2 Pangkat 2 Sehingga Anda bisa Mengatakan bahwa 2 pangkat 3 itu kan Sama dengan 2 Dikali 2 Dikali 2 2x2 4 4x2 8 Berarti 8x4 Kemudian 7x2 14 Kemudian 6x4 24 Oke Berarti 32 Ditambah 14 Dikurangi 24 Sama dengan 22 Mudah Mudah 22 Berikutnya Berapakah fx Jika Diketahui Nilai x Itu adalah Minus 2 Nah Mohon maaf Ini salah Mestinya Ditulisnya Minus 2 Berarti Y Sama dengan F X Diganti Menjadi Minus 2 Berarti 4 Minus 2 Pangkat 3 Min Kali Min Plus Plus Kali Min Min Jadi Negatif 2 Kali 2 4 4 Kali 2 8 Minus 2 Kali Minus 2 4 4 Kali Minus 2 Minus 8 Berarti 4 Dikali Minus 8 7 Kali Minus 2 Berarti Minus 14 Pokoknya Positif Dikali Negatif Itu Akan Menjadi Negatif Kemudian 6 Kali 4 Kenapa Jadi 4 Karena Minus Dikali Minus Jadi Positif Tapi Kalau Positif Dikali Minus Menjadi Negatif 6 Kali 4 Sehingga Hasilnya Adalah Minus 70 Apakah Semua nilai Itu Bisa Dalam Bentuk Angka Semua Belum Tentu Juga Bisa Juga Anda Menuliskan Huruf Misalkan Kalau X Sama Dengan A Maka Y Sama Dengan F Kurung Buka A Kurung Tutup Sehingga Anda Bisa Memasukkan Nilai A Kedalam Formulasi Ini Berhatikan 4 A Pangkat 3 Ditambah 7 Kali A Dikurangi 6 A Pangkat 2 Kalau Sekiranya A Kita Keluarkan Berhatikan 4 A Pangkat 3 4 A Pangkat 2 Dikali A Itu 4 A Pangkat 3 7 Dikali A Jadi 7 A Kemudian Berikutnya 6 A Pangkat 2 Menjadi Minus 6 A Kenapa 6 A Dikalikan A Jadi 6 A Pangkat 2 Ini Contoh Contohnya Terhadap Polinomial Tersebut Baik Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Pembahasan Tersebut Baik Kita Lanjutkan Nah Sekarang Sebagai Contoh Apabila HT Sama Dengan 4T Pangkat 3 Dikurangi T Ditambah 1 Maka Tentukanlah Derajat HT Jika Diketahui Nilai H Adalah Minus 2 Jadi Disini T T T Diganti Dengan Minus 2 Anda Masukkan Kedalam Rumus 4T Pangkat 3 Dikurangi T Ditambah 1 Nah Bagaimana Cara Menyelesaikannya Gampang Jelas HT Adalah Polinomial Derajat 3 Dan H Nah Karena Disini Minus 2 Berarti Anda Masukkan HT Diganti Dengan Minus 2 Kemudian Anda Masukkan Kedalam Rumus Ini 4 Kali Minus 2 Pangkat 3 Dikurangi 2 Kok begitu 2 Ini kan T Ditambah Dengan 1 2 2 2 4 4 4 8 Tetapi Disini Negatif Negatif 8 4 Negatif 32 Kemudian Disini Minus Kali Minus Positif Berarti Ditambah 2 Kemudian Ditambah 1 Hasilnya Adalah Negatif 29 Jadi Nilai X Yang membuat Y Sama dengan PX 0 Membentuk Persamaan Polinomial Pada Contoh Tersebut Persamaan Polinomial Berapa 4X Pangkat 3 Ditambah 7X Dikurangi 6X Pangkat 2 Maka Sama dengan 0 Kalau Misalkan Anda Ditanya Berapakah Penyelesaian Yang soal Di atas Itu Jawabannya Adalah Negatif 29 Baik Hari ini Cukup Sampai Disini Kita Ketemu Lagi Bulan Depan Di acara Atau Modul Yang Lain Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh